ini agak sombong ya yang dia bilang kalau berbuah seperti ini dan keluar bunga itu ngapain bangga kata dia ya banggalah kok lebih dari satu pohon kok cuma satu pohon yang seperti ini ya ya iya nggak bisa dia bilang gitu ya ini kita sortir tiga buah selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kawan-kawanku semua semoga sehat selalu ya ini kita update lagi kebun bagian bawah udah seperti apa pohonnya ini salah satunya ya tingginya sudah melebih tujuh meter ini juga kita update ya kan kawan-kawan ya apakah udah seperti apa ya untuk tanam-tanamannya misalkan kawan-kawan lihat ya semuanya seperti ini itu juga cukup bagus oh kita dari sini dulu ya kan kawan-kawan ya ini pohonnya seperti ini tiga-tiganya daun juga lumayan bagus ya nah ini oci sudah berbunga juga itu ya walaupun dahannya dempet gini tapi bunganya alhamdulillah ada sampai di atas ya pohon yang satunya lagi kita lihat ya kan kawan apakah ada bunga atau tidak dan untuk ini seharusnya dibuang ya ini bunganya nah sudah kelihatannya ini baru mulai keluar ya bunga-bunganya yang di pohon ini ini contohnya ini cabang juga menunjukkan ke atas ya ke atas dan ke dalam kan kawan nah ini ya ini ke atas tapi bagian dalam ya nggak mati malahan berbunga ini besar cabangnya ini sebesar ini nggak mati ya kan kawan ya malahan berbunga pohon yang satunya ini coba kita lihat ya buka dia berbunga nah ini jadi kawan-kawan saya ulangi lagi eh untuk berkebun durian itu itu jangan pelit ya dengan nutrisi ya itu wajib kan kawan kalau pelit nutrisi tentunya tidak akan menjadi begini ya nah ini ini yang biasa disebut cabang jantan ya bisa disebut cabang jantan bisa dibilang batang utama tapi lihat ya ini nggak ditempel kan kawan tuh malah ini keluar-keluar baru lagi tuh baru keluar ini juga baru keluar ya jadi jika nutrisi tercukupi tentunya cabang seperti apapun akan akan mengeluarkan bunga ya dan saya sudah pernah jadi buah ini buah di batang seperti ini ya yang biasa dibilang jantan saya pernah posting silahkan kawan-kawan coba lihat sekitar 2 tahun lalu ya dan jadi buah 3 buah ini seperti ini ini kan dari batang utama nih ini juga dari batang utama ini ya bunga ya kita keliling lagi biar nggak habis waktu ini juga di batang utama kawan-kawan nah ini bunganya ya tuh di batang utama jadi menurut saya menurut orang boleh tapi ini menurut saya ya mau cabang apapun bisa keluar bunga kecuali kekurangan nutrisi makanya ada beberapa kebun yang saya perhatikan dia berbuah 2 tahun sekali ada yang 3 tahun sekali tahun ini berbuah tahun depan nggak tapi kalau disini setiap bulan ada ya ada buah ini kita buang aja ini terlalu ujung dan kita juga nggak mau seraka ya yuk kita keliling ini juga triple-triplanting ya nah ini singa ini oci dulu yang pernah saya posting saya tanam dongkelan oci nah ini dia nih pohonnya ini dongkelan 4 meter atau 5 meter gitu dulu beli ya dengan harga 14 juta udah mulai ya tuh termasuk banyak juga hampir setiap cabang ada ya nih tuh sampai di atas sana tuh ini tidak saya buang karena apa ini di 24 kita mutar lagi nah ini ya triple-triplanting juga ini ya lihat bunga ya ini bisa dilihat ya tumpukannya nah jadi bukan di atas saya cabang bawah pun ada nah ini ya jadi nah ini contoh kawan-kawan ini ya perhatikan nih bunganya banyak sampai ujung sana sampai di dekat pangkal jadi bagian itu ya batasnya kan kawan nih kesini ini jangan ada bunga biar cabang ini nggak mati jadi ini contoh ya kita buang lah ya gitu aja jadi cabang ini tetap terjaga ini kita potong pucuk lagi nih biar naik dulu sampai hampir ke tanah ya ini berbunga cabangnya sana juga tuh baru mulai keluar ya ini murni kan kawan organik ya tanpa paklu bisa ya lebat triple planting nih sampai ke atas sana tuh kawan-kawan nah cabang ini juga semua ada ya kita lihat pohon yang sebelahnya nah ini ya ini bawa ini musangking serangan ini oci eh maaf ya ini bawa juga nih karena musangking 1 jadi saya triple saya kalau ada musangking 1 wajib saya sisip bawa dan oci atau bawa 2 atau oci 2 seperti itu kan kawan ini bunganya termasuk banyak ya tuh dan ini nah ini coba kawan-kawan lihat lagi nih ini cabang dibilang cabang jantan nih ya ini juga nih nah ini bisa dibilang cabang jantan nih ke atas gitu tuh tapi boleh dilihat ya nah berbunga nggak kan kawan yang kata nggak mungkin nah ini mungkin nggak pakai lem ya tuh saya perjelas lagi nah kalau organik gini dia kok pakai paklo tidak seperti itu bunga ya walaupun mereka sudah mulai rancang ini panjang ini cabang ini panjang supaya nggak kelihatan paklo tapi pentilnya beda kan kan pentilnya dia langsung gede-gede kalau seperti ini nah seperti ini contoh biasa pentil udah sebesar apa ya udah lah sebesar itulah pokoknya besarlah ini kan nggak ya ini pentilnya tetap kecil di situ jadi jangan ditipu ya kan kawan ya sampai cabang bawah nah ini satu lagi ini cabang ke atas juga kan kawan kawan nah cabang jantan kok bisa ya ya itu saya bilang tadi yang penting nutrisi kan kawan ini buah di ujung kita buang aja nih kita mutar lagi kan kawan ini banyak ya kan kawan seperti ini baru-baru keluar sampai ujung sana tuh nah ini cabang besar jadi hampir cabang ada kita keliling lagi ini salah satu keuntungan triple-triplanting kan kawan mati satu tinggal dua nah tuh lihat ya tinggal dua mati satu dan berbuah sebentar ya sejum ya capek saya jalan ke sana nah itu berbunga ya kan kawan ya kita lihat yang ujung sana juga ya nah itu bunganya sampai di atas bunganya lihat tingginya ini kan kawan udah hampir 8 meter udah 8 meter lebih nih saya rasa nih ini juga tinggi ya lihat nah ini kalau yang ini susulan kawan-kawan ngusangking oci sana ini bawor nah lihat ya hampir semua cabang ada dia gini kan kawan gini kan kawan ada youtuber sepertinya agak sombong ya yang dia bilang kalau berbuah seperti ini dan keluar bunga itu ngapain bangga kata dia ya banggalah kok lebih dari satu pohon kok cuma satu pohon yang seperti ini ya ya iya bisa dia bilang gitu ya ini kita sortir tiga buah kita sortir yang bentuknya jelek nah ini ya banggalah kawan-kawan nah buah segini ini bangga baru keluar nah ini itu nah bunganya akan pecah tiga generasi bunganya dan ini baru keluar nah ini ya ya banggalah kaya gini apalagi organik kawan-kawan organik kita pakai apa sendiri SOP sendiri tanpa meniru orang pasti bangga kecuali pohonnya sakit nah ini lihat daunnya ya ya ini lihat daunnya nah nggak ada tuh mati pucuk saya nggak tahu kenapa dia tiba kali bikin vlog nyindir terus tapi ya nggak peduli saya nggak apa-apa ya dia bukannya level saya jadi nggak perlu saya layani apa mungkin sakit hati langganannya ke tempat saya atau sebaliknya ya saya langganan dia pun banyak yang hancur ya kita bantu dulu eh malah langganannya ikut musuh saya ah namanya hidup seperti itu ini juga berbunga juga ini ya ini triple planting juga berbunga juga ya kawan-kawan jadi 90% kebun bagian bawah ini sudah berbunga dan berbuah kedepannya pun tiap bulan tetap ada ya ini juga ada nah jadi kita tidak menembak 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 ya karena kita sudah tahu jalurnya kawan-kawan kita tahu jalurnya bagaimana supaya pertumbuhannya cepat ini ya nah seperti ini ponel udah tinggi lebih dari 8 meter kan kawan ini enggak stres ya kan kawan-kawan enggak ya daun tetap hijau kita lihat ke dalamnya apakah tiga-tiga pohonnya berbuah berbunga ini ya ini bunga pertama keluar ini susulan susulan ini baru keluar lagi nah jadi nutrisi ya kan kawan-kawan ingat ah pupuk mahal katanya ya enggak apa-apa kalau hasil gini kan kawan-kawan nah ini baru keluar lagi nih lihat setiap cabang jadi kita atur bunga yang supaya ada cabang bawah gimana caranya waktu pertama keluar kalau cabang atas keluar bunga kita buang kawan-kawan kita buang nanti keluar lagi dia bunga susulan nah ini dari bawah nah ini ya kita lihat pohon yang di sebelah apakah berbunga juga ya nah susul-susul gini siapa yang enggak bangga kan kawan-kawan nih nih lihat sekali keluar bunga ya ketahuan tanpa paklo pakai paklo ini pentilnya udah gede-gede nih ini sampai ke bawah tuh nah bunga susulan kita lihat kita lihat pohon yang di sebelah ya berbuah atau enggak nah berbunga juga ya kan kan ya ini tuh sampai ke atas tuh tuh nih tuh tuh saya bingung ada nanti sebentar lagi lihat ya di komen youtube saya ini banyak sekali yang ya nggak senang ya komen ya padahal entah salah apa saya saya nggak ngerti apa mungkin saya terlalu banyak bagi-bagi tip ya caranya supaya pohon cepat benar-benar cepat besar dan cepat berbuah rupanya berhasil makanya dia nggak senang ya ini lihat yang triple planting kurang bagus apa kan kawan ah subura aja kap emang mau makan dulu saya mesti ingat tuh untuk apa subura kalau nggak berbuah memang mau makan kayu katanya nah ini bukti saya tunjuk sekarang udah usia empat tahun ya kalau usia empat tahun pasti dari cabang besar tuh ya dari cabang besar nih penuh bunganya kalau dibuat empat tahun itu pasti dari cabang paling kecil makanya kalau mau cepat berbuah dibuat tiga tahun atau tiga tahun berbuah jangan di pruning cabang kecil nanti juga berbuah mati ya iya memang mati daripada dibuang cabang kecil nggak ada bunga nggak mau menghasilkan bagusan mana nah ini pohon yang sebelahnya ya berbunga itu ya ini pohon yang satunya lagi berbunga juga ya jadi kalau hanya satu cabang ya lah kayak dulu saya suka mengajak bunga satu cabang aja nah ini itu karena belum tiga tahun selama empat tahun di nah ini cabang bagian kedalam kan kawan nah ini tuh kena matahari nggak mati itu cabang kedalam juga berbunga ini cabang yang kedalam nah nggak mati ya oke kalau mau tanam triple painting sini kan kawan main di kebun saya nanti saya kasih tau rahsianya cara tekniknya supaya cabang bagian dalem itu nggak mati ini ini juga berbuah Cukup lebat ya kan-kan Nah ini saya zoom ya Tuh Lebat ya setiap cabang ada tuh Oci kan-kan Kita lihat yang ini ya Triple planting Oh ini belum ya Ini yang di samping batu yang pernah disampar petir ya Mati dua Akhirnya kita pasang itu Anti petir Nah ini ya Berbunga ya kan-kan Kalau udah usia empat tahun Rata-rata berbunganya di cabang besar Nih Nih Lebat juga Sampai ke atas ya Nih di ujung seperti ini Buang aja Nggak perlu Toh ini Oh ini buah kedua ya Paling kita jadiin sekitar dua puluhan Dua puluhan buah Kita lihat triple planting yang ini Oci-oci Oci-oci Musangking kawan-kawan Nah ini ya Bunga Ini pohon yang satunya Yang udah pernah Panen ya Oci Tuh cabang bawang Nggak saya buang Keluar lagi Cabang yang ini Udah menghasilkan kan-kawan Dua buah Oci Bayangnya setiap cabang Ada bunga Ini pohon sebelahnya ya Dan ini Sama ya Berbunga juga Tiga-tiga ya Nih Sehat Ini batas tanah saya Batas kampung Untuk keliling ini Lumayan juga Capek ya kan-kawan Maka jangan heran Napa saya Seperti ini ya Di Youtube Baiklah kan-kawan Saya rasa Sampai disini dulu Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati